Apa yang pertama kalian akan fikirkan ketika mendengar nama ganja? Barang haram, barang ilegal, barang berbahaya, atau hal negatif lainnya? Tapi tahukah anda bahwa dahulu ganja justru digunakan untuk hal yang positif, seperti pengobatan, bahan makanan, bahkan obat kuat pria? Menurut catatan sejarah, ganja pertama kali ditemukan 6.000 tahun sebelum Masihi di sekitar Laut Kaspia, atau di wilayah Kazakhstan sekarang. Pada zaman itu, wilayah Kazakhstan merupakan rute yang dilalui Jalur Sutera, sehingga ganja begitu mudah tersebar ke penjuru Eropa dan Asia. Dahulu penggunaan ganja diperluntukkan untuk kebutuhan medis. Hal ini tercatat dalam peninggalan peradaban bangsa besar, seperti Yunani, China, India, dan Persia. Bahkan bangsa Arab pun sebelum abad 20 punya catatan medis terbesar tentang penggunaan ganja. Orang Arab menggunakan ganja sebagai obat berada rasa nyeri, obat sakit kepala, pengencer asih, penyembuh tumor, dan lain sebagainya. Sementara itu, catatan sejarah ganja di Nusantara dimulai ketika pedagang dari Gujarat India membawa ganja ke Aceh pada abad ke-10. Para pedagang dari Gujarat tersebut menjadikan ganja sebagai alat transaksi perdagangan untuk ditukarkan dengan cengkeh, kopi, lada, dan rempah-rempah lainnya. Selama berabad-abad, masyarakat Aceh memanfaatkan ganja untuk kepentingan pengobatan, menyedap makanan, dan pertanian. Ganja juga tertulis dalam bab pengobatan di manuskrip Kitab Kerajaan Aceh yang bernama Tajul Muluk. Dalam Kitab Tajul Muluk, ganja dijadikan obat untuk penyakit kencing manis atau diabetes. Akar ganja direbus dan airnya diminum untuk mengembati diabetes. Rakyat Aceh juga menggunakan ganja untuk bumbu penyedap makanan seperti kuah belangeng, kari bebek, bubur kanji, dan lainnya. Selain itu, ganja juga digunakan sebagai campuran minuman kopi untuk menambah stamina. Dalam pertanian, rakyat Aceh menanam ganja di pinggir area kesawahan untuk mengusir hama serangga. Daun dan migi ganja yang sangat menyengat membuat hewan serangga pergi menjauh. Ketika Belanda datang ke Aceh, Belanda melarang penanaman dan penggunaan ganja. Belanda beralasan bahwa ganja digunakan oleh pejuang Aceh sebagai penghilang rasa sakit dan penambah stamina untuk berperang dengan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Aceh kembali memanfaatkan ganja dalam kehidupan sehari-hari. Ganja mulai disalahgunakan ketika masyarakat mulai menggunakan rokok kretek dan ganja dijadikan sebagai pengganti tembakau. Menurut Iset, menghisap ganja secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan saraf dan kecanduan hingga 9%. Pelarangan penggunaan ganja di dunia diawali dari Amerika Serikat yang membatasi kepemilikan ganja hanya untuk keputingan medis di tahun 1937. Lalu pelarangan ganja diikuti PBB yang menerbitkan Konvensi Narkotika tahun 1961. Di Indonesia sendiri, ganja mulai dilarang penggunaannya pada tahun 1976. Atas desakan Amerika, rezim Suharto yang kala itu menjadi good boy-nya Amerika mensahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang narkotika. Maka sejak itu, riwayat ganja yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh harus berakhir. Itulah tadi sekirah sejarah tentang ganja di Aceh dan Nusantara. Lalu setujukah Anda, bila ganja kembali dilegalkan untuk keperluan medis? Terima kasih telah menonton!